Intro Saat melihat dan bertemu langsung dengan Presiden, banyak orang yang tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berfoto bersama. Seperti halnya saat Presiden Jokowi Dodo berkeliling menggunakan sepeda di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada Minggu pagi 12 Februari 2023. Jokowi keluar dari gedung J.W. Marion, akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah bisa ketemu. Bapak, negara, pertama kali saya ketemu dan baru pertama kali saya suka sama Bapak Jokowi. Dengan gayanya yang sederhana, mau turun ke masyarakat, bisa menyapa masyarakat, tidak begitu dihalang-halangin Pak. Nggak tahu, saya temimpi apa. Di hari saya goes keliling ini, baru ini bisa ketemu. Ketika Presiden tiba di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB dan melanjutkan olahraga paginya dengan berjalan kaki, seketika masyarakat Kota Medan yang pada pagi hari itu berada di sana, saling berebutan ingin melihat dan menghampiri Presiden untuk bersalaman dan berfoto bersama. Salah satunya seorang kakek yang sedang mengendari sepeda antik yang memanggil Presiden agar bisa berfoto bersama. Sementara itu ada juga seorang anak kelas 4 sekolah dasar bernama Raska, menangis karena sudah mengejar Presiden kurang lebih sejauh 1 km, tetapi tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk foto bersama seperti kakaknya. Lebih lanjut, sang kakak bercerita bahwa mereka telah mengejar Presiden, dari stasiun Medan hingga ke jalan Kolios Sudarso. Upaya mereka mengejar Presiden bukan tanpa alasan, sang kakak mengaku dia dan adiknya sangat mengidolakan sosok Presiden yang mereka nilai baik dan ramah. Akhirnya, upaya Raska yang ditemani kakaknya tidak sia-sia, saat dirinya mencoba kembali menghampiri Presiden di depan lobi hotel, kemudian dia dipanggil oleh Presiden Jokowi dan berhasil bersalaman juga foto bersama. Sosok Presiden Jokowi yang disenangi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi pasukan pengamanan Presiden atau PAS Pampres. Bagaimana tidak, Jokowi kerap bertindak di luar dugaan, demi bertatap muka langsung dengan rakyatnya. Tak hanya itu, aksi nekat Presiden Jokowi yang di luar protokol standar juga merepotkan pasukan pengamanan yang dijeluki perisai hidup sang Presiden. Apa saja aksi nekat Jokowi tersebut? Simak ulasannya berikut ini. Pertama, tangan terluka. Tangan Jokowi terluka dan berdarah saat ribuan warga kendari Sulawesi Tenggara berebut salaman. Peristiwa itu terjadi saat momen menjelang Pilpres 2019. Kala itu, Jokowi hadir sebagai calon petahana melawan Prabowo Subianto. Kedua, Nyaris Terjatuh Dari Sepeda Presiden Jokowi Dodo bersepeda ontel di kawasan Kota Lama Semarang pada Senin 30 Desember 2019. Turut bersepeda dengan Jokowi yaitu Menteri Luar Negeri Retro Marsudi, Menteri PPR Basuki Hadimulyono, Menkeus Sri Mulyani, dan Mensesnek Pratikno. Seperti biasa, Jokowi secara tiba-tiba mendatangi warga sekitar yang hendak bersalaman dengan Presiden. Pas Pampres awalnya terlihat kaget ketika Jokowi mendatangi warga dengan sepedanya. Sontak warga berebut salaman dengan Presiden. Selagi bersalaman itu, tangan Jokowi jadi rebutan warga sekitar. Ada salah satu warga yang hendak mencium tangan Jokowi. Warga itu menarik tangan Jokowi yang sedang bersepeda. Walhasil, Jokowi nyaris jatuh dari sepedanya karena tangan kanannya menyalami warga yang berada di sebelah kirinya. Aksi nekat di Papua Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo menyambangi lapangan bola irai di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, pada Minggu 27 Oktober 2019. Di tempat tersebut, Presiden Jokowi dan Ibu Iryana menyapa dan bertemu ribuan warga yang berasal dari 10 distrik dan 162 desa. Setibanya di lapangan, Presiden Jokowi dan rombongan disambut penampilan tarian khas suku besar Arfak, yaitu tari tumbuh tanah. Presiden kemudian mendapatkan paparan mengenai pembangunan di daerah setempat dari Bupati Pegunungan Arfak Yosya Saroi. Sepintas, gambaran yang muncul di kamera memang seperti terlihat biasa saja. Namun, lihatlah bagaimana aksi pas pampres dalam proses pengawalan Jokowi. Para pas pampres dengan skill dan peralatan canggih mereka tampak bersiaga dan terus memantau pergerakan aneh yang dicurigai. Pemandangan serupa juga terjadi saat Jokowi mengendarai motor di tengah kerumunan warga. Tampak para pas pampres ikutan naik motor untuk mengemankan perjalanan Presiden. Meski demikian, Presiden Jokowi tampak menikmati momen tersebut. Ia dan ibu negara Iryana terus menebar senyum dan keagrapan dengan warga Papua. Jokowi dinilai neka, tentu karena aksi KKB Papua yang meresahkan masyarakat. Apalagi, kelompok eseparatis ini kerap membaur di tengah masyarakat untuk mengelabui aparat keamanan.